Intro Terima kasih anda masih di Dokterasi Indonesia Sekarang kami akan membicarakan tentang kebiasaan Yang menjadi keseharian kita ternyata bisa merusak kesehatan kulit kita Kira-kira apa ya Fania? Paling gampang nih kalau aku Buat cewek-cewek yang rambutnya berponi nih Kayak misalnya Dr. Raisa Mungkin kayak sering banget kayak nyebak-jebakin rambut Padahal tangannya kotor Oke jadinya jerawatan Terus kalau enggak saking takut jerawatan Akhirnya cuci muka pakai sabunnya tuh kayak terlalu heboh Ternyata bukannya Bukannya sembuh malah tambah jerawatan Malah jadi kering ya Bener kan? Bener banget Tapi kalau mau lihat lebih lanjut nih ya Kita laksikan ya tayangan berikut ini Ya itu tadi apa aja ya kira-kira teman-teman coba ditebak Apa aja tadi kebiasaannya tuh? Iya Makan yang manis Apa lagi tadi ya? Tadi ada junk food juga ya? Ada junk food ya makanan yang tinggi garam Apa lagi tadi? Alkohol Iya betul banget Alkohol Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang Ternyata bisa merusak kulit kita Misalnya nih Yang tadi kita kalau kita makan terlalu banyak gula Ya seperti makan-makan tadi udah es krim Ini umur kayaknya bikin ngiler ya Enak banget sebenernya ya Cuma kalau terlalu banyak Ternyata bikin muka kita atau kulit di wajah Terutama itu lebih cepat kerut Kemudian ada kebiasaan kedua nih Apa ya kita lihat ya Coba ditebak Ini gambar apa ini? Ngantuk, uap, kurang tidur Ya itu dia kurang tidur Saya pikir tadi bakal ada yang jawab kucuk-kucuk mata Enggak ya? Memang ini kebiasaan kurang tidur Ada yang suka kurang tidur gak disini? Saya Saya sebenarnya menuju ke van Ada yang namanya nih hormon melatonin Di badan kita Itu sebenarnya adalah hormon yang mengatur semua hormon di tubuh kita Dan paling banyak itu dihasilkan pada malam hari ketika kita tidur Biasanya jam 2 pagi atau jam 4 pagi keluar Sehingga sel-sel tubuh yang tadinya mau meregenerasi kulit Itu tidak terproduksi dengan baik Akhirnya Ya itu dia Cepat keriput juga, cepat tua juga Mukanya terlihat lebih letih Kebiasaan lainnya apa ya kira-kira? Kalau kita langsung ke meja demo aja Ya siap Penantan di studio ini semua cantik-cantik hari ini Saya yakin semuanya pasti pakai make up Bener gak? Ada yang paling gak pakai bedak Ya kan? Saya mau nanya Gak cuma sama penantan di studio tapi sama Fanny Kapan terakhir kali mengganti spons bedak Anda? Kalau aku sih kebetulan Kalau aku sih kebetulan orang yang concern banget sama yang namanya spons Udah tau ya Soalnya kalau misalnya lebih dari sebulan yang dicuci itu bisa bikin kayak beruntusan Bangat itu dia Itu dia Kadang-kadang orang sudah tidak menyadari nih ya Yang namanya spons itu biasanya dari bedak pertama kali Sampai ambil Sampai dikurat-kuratin ya sponsnya satu Bener gak? Ayo Ayo Bener kan? Jadi tetap harus dijaga kebersihannya ya Kalau gak dicuci Ya diganti lah dengan yang baru Kalau aku biasanya dua minggu sekali Kemudian ada juga yang sering kita tanpa sadari Kita share dengan orang lain Apa ini? Lipstick Lipstick Lipgloss Ada lagi Jangan menyepelekan penggunaan eyeshadow Eyeliner Dan mascara Kadang-kadang ah gak apa-apa kan cuma di luar aja gitu ya Tapi ternyata kalau misalnya menggunakan eyeliner yang sudah dipakai ke orang lain Ternyata orangnya lagi infeksi matanya Lagi sikit mata Oh iya Enggak mau kan? Ada solusinya tapi tenang aja Lebih baik pilih eyeliner yang berbentuk pensil seperti ini Kemudian diraut Menggunakan rautan Sehingga bekas orang lain itu hilang Jadi bersih lagi ujungnya ya kan? Kemudian ada lagi kebiasaannya Biasanya kalau kita setelah menggunakan makeup Itu mencuci wajah dong Tapi mencuci wajahnya seperti apa nih? Kita lihat di meja selanjutnya ya Ayo Apakah ini? Ini adalah contoh kulit kita ya Ini kulit kita yang banyak saw kulit matinya disini Kita inginnya bersih dong ya Kalau cuci muka berapa kali sehari? Tiga Tiga Berapa? Dua Dua Oke Kalau terlalu sering memang gak boleh sebenarnya Itu dia Kalau terlalu sering bisa mengakibatkan kulit menjadi kering Kemudian Kalau Anda menggunakan sabun wajah yang mengandung scrub Itu juga tidak boleh terlalu sering Bisa iritasi kali ya dokter? Betul Kita lihat ya Kita lihat iritasinya seperti apa Kita lihat ya Kita coba ya disini ya Nah Tuh Aku mau ikutan Mau ikutan Kayaknya seru Kita coba ya Tuh Hasilnya adalah kulit kita mengelupas Nah bagian paling atas kulit kita Akhirnya Lepas Jadi yang melindungi kulit kita tidak ada Kulit kita mudah iritasi Kemerahan Dan juga mudah sekali Masuk dengan yang namanya bakteri-bakteri Hmm Kita dia Makanya jangan berlebihan Jangan berlebihan Segala sesuatu yang berlebihan memang gak ada yang baik Iya Kita dia Oke selanjutnya masih ada tips untuk Anda yang rentan kulitnya terhadap matahari Jangan kemana-mana Tetap di Dr. Oz Di kulitnya Kulit rentan terhadap matahari Bagaimana solusinya? Ya karena memang ini ada suatu keterlibatan sistem imun tumbuh kita Selain adalah pigment yang ada di kulit Terima kasih telah menonton!